Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gpscoy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya adalah merawat burung kecoh Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini eh saya melakukan sauna ya teman-teman ini habis mandi ya burungnya habis mandi terus apa namanya ini saya sauna sauna yang saya lakukan yaitu perhatikan burung habis mandi terus di sauna saunanya itu prodongnya basah kita semprot ya teman-teman Hai ini ada pleci ya ini pleci ini ngureh putra petir karena kurang gacor saya sauna ya nah ini mumpung lagi di rumah juga apa namanya saya manfaatkan untuk sauna nah yang ujung sana itu itu cucai cu Thor ya kemarin Alhamdulillah bisa podium ya teman-teman bisa podium Alhamdulillah cari settingan aja tiket murah ya teman-teman karena ternyata kayaknya si Thor ini modelnya itu dipelapar ya jadi kalau dia kenyang pasti di atas itu juga enggak bunyi malam jadi seperti itu ya teman-teman Hai ini manfaat sauna ya manfaat sauna yaitu pertama menggacorkan burung ya yang biasanya belum berlalu gacor dia akan gacor karena posisi sauna ini di dalam sangkarnya itu panas ya teman-teman karena ada apa namanya krodongnya dibasahin itu otomatis tingkat panasnya itu lebih tinggi gitu ya ini panasnya saya agak terang redup ya teman-teman jadi jadi ya begitu jadi saya maksimalin aja ya sampai krodongnya kering ya kalau sauna itu sampai krodongnya kering terus bagaimana di dalam sangkar tetap dikasih minum nanti kan kalau misalnya dehidrasi dia bisa minum gitu ya dan pakannya pun juga ada gitu ya jadi ini kalau saya ya kalau teman-teman yang lain mungkin beda ya lalu saya seperti itu karena saya nggak mau ngeliat-ngeliatin ya dibuka-buka ini udah yang penting saya sama saunanya itu krodong basah ya kan yang penting yang burung habis mandi kalau ini belum gacor ya temen-temen burung habis mandi terus di sauna saunanya krodongnya agak basah jadi kan otomatis burungnya kan masih agak basah ya kalau habis mandi diangin-anginkan dulu biar agak kering ya temen-temen biar agak kering baru di sauna itu temen-temen ya jadi temen-temen juga harus ini ya harus apa namanya ini cara saya kalau misalnya mau mencoba lakukan juga nggak apa-apa ini ini banyak semut ya temen-temen kita ambilkan semprotan dulu ya biar semutnya ini di pinggir jalan jadi banyak orang-orang ya temen-temen itu ya temen-temen tuh nih panasnya tidak maksimal ya Assalamualaikum ya kita lakukan sesuai ini aja ya ini si Thor udah gacor ya temen-temen udah gacor mudah-mudahan nanti sampai siang ya sampai siang panas sampai kering lah intinya krodongnya itu sampai kering dan dia biasanya akan gacor ya jadi itu ya teknik sauna yang saya lakukan seperti itu ya habis mandi terus di sauna itu aja ya temen-temen itu berlaku untuk semua burung ya temen-temen burung apa aja yang belum gacor lakukan seperti itu terus pemberian dan efnya itu dinaikkan nah ini putra petir ini dari kemarin kayaknya gacornya kurang ya perawatannya juga seadanya aja nah ini mumpung di rumah mumpung libur ya hingga pergi-pergi dia ini ternyata habis 12-13 ekor ya temen-temen jangkriknya tuh habis 13 ekor kemarin saya coba kasih 15 ekor ya temen-temen saya kasih 15 ekor ternyata yang langsung dimakan itu 13 ekor jadi sisa dua tadi ya gitu temen-temen ini mudah-mudahan nih ke depan putra petir bisa prestasi juga ya bisa podium lagi sudah lama ya temen-temen semenjak stres itu dia belum belum apa namanya belum belum juara lagi ya karena jarang dilombakan juga ya cocah ijo juga nyari settingan kemarin baru ketemu ya baru agak ketemu jadi belum belum di tes lagi nanti coba akan saya tes lagi dengan settingan lapar ya karena apa namanya dia ini kalau kita di lapangan kita kasih terus agak kenyang dia tidak mau bunyi kalau main pertama dia kan nggak kita kasih langsung dikantangkan dia mau bunyi ya itu jadi seperti itu temen-temen ya ini mudah-mudahan ke depan untuk cocah ijo ini bisa lebih maksimal ya settingannya bisa ketemu dan siapa tahu bisa apa namanya selalu podium ya palingnya setiap ganteng sekali lah podium gitu ya kalau kalau bisa stabil sampai dua tiga kali gitu itu sekaling ganteng ya alhamdulillah gitu ya jadi bisa jadi pelapisnya Thor dan oh siapa Joy ya Thor ini jadi pelapisnya Joy Joy ini masih error saya masukkan di kandang apa gede ya bekas kandang ternak yang saya setting jadi jadi begitu ya teman-teman ini teknik sauna yang saya lakukan tapi ini panasnya nggak ada di atas kayaknya apa awannya lewat lewat terus ya mudah-mudahan nanti nggak hujan bisa lomba gitu teman-teman ya ini sedikit aja ya sedikit di teknik sauna yang saya lakukan ini dijemurnya sampai kering ya kerodongnya sampai kering kalau belum kering jangan di pinggirkan sampai kering gitu itu teman-teman ya ini aja baru di sauna sebentar ya langsung keluar-keluar ya belum kering ya kerodongnya demikian teman-teman akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati